Maria Asunta Palota, lahir tanggal 20 Agustus tahun 1878, meninggal tanggal 7 April tahun 1905. Maria Asunta adalah seorang biarawati Katolik Roma Italia yang melayani sebagai anggota Fransiskan Misionaris. Maria juga sebagai bagian dari misi ke Tiongkok selama pemberontakan bokser. Menyusul pengakuan atas dua mujizat, Paus Pius XII merayakan beatifikasinya pada tanggal 7 November tahun 1954. Maria Asunta Palota, lahir tanggal 20 Agustus tahun 1878 dari pasangan Luigi Palota dan Efresia Casali. Dia adalah anak pertama dari enam bersaudara dan memiliki satu saudara perempuan dan empat saudara laki-laki. Ia dibaptis keesokan harinya, tanggal 21 Agustus, atas nama Asunta Maria Liberata, dan dikukuhkan pada usia dua tahun pada tanggal 7 Juli tahun 1880. Menerima pengukuhan dari Uskup Ascoli Piceno, Bartolomeo Ortolani. Dia memulai sekolahnya pada tahun 1884, pada usia enam tahun, bersekolah sampai usia delapan tahun pada tahun 1886. Sementara dia belajar membaca dan menulis, dia tidak mengenyam pendidikan formal. Pada saat dia berusia sebelas tahun, pada tahun 1889 ayahnya pergi untuk tujuan kerja, meninggalkannya sebagai satu-satunya pencari nafkah rumah tangga. Palota terpaksa membantu ibunya mengelola rumah dan membesarkan saudara laki-lakinya. Dia sangat menyukai Rosario dan menyimpannya bersamanya setiap saat. Di akhir masa remajanya dia menyadari bahwa dia ingin menjadi seorang biarawati. Pastor parokinya mengatur agar dia bergabung dengan kongregasi religius yang merupakan cabang dari Ordo Franciscan. Dia berangkat ke Roma untuk bergabung dengan Ordo pada tanggal 5 Mei tahun 1898. Sebagai seorang postulan dia bekerja di dapur. Dia memulai masa novisiatnya pada tanggal 9 Oktober tahun 1898 dan atas permintaannya dapat mempertahankan nama baptisnya. Meskipun diubah menjadi Maria Asunta, dia dikirim ke Grota Verrata untuk novisiatnya dan ditugaskan di sana untuk merawat hewan dan memanen buah zaitun. Palota diterima untuk profesi pada tanggal 8 Desember tahun 1900 di gereja St. Helena. Setelah profesinya dia dikirim ke Florence dan tiba di sana pada tanggal 3 Januari tahun 1902. Pada tanggal 1 Januari tahun 1904 dia meminta untuk bergabung dengan misi Franciscan di China untuk bekerja di koloni penderita kusta. Palota sangat ingin mempersembahkan dirinya kepada Tuhan untuk pertobatan orang lain dan dihususkan untuk jiwa miskin di api penyucian. Dia membaca 100 kali setiap hari, peristirahatan abadi 100 kali setiap hari dan mendapatkan indulgensi untuk jiwa miskin. Moto seumur hidupnya adalah menjadi orang suci. Pada bulan Januari tahun 1904, dia menulis kepada orang tuanya. Mengatakan, saya meminta rahmat Tuhan untuk diketahui dunia. Kemurnian niat yang terdiri dari melakukan segalanya untuk cinta Tuhan. Bahkan tindakan yang paling biasa. Palota mengucapkan kaul terakhirnya pada tanggal 13 Februari tahun 1904 dan tidak lama kemudian. Dia mengetahui bahwa ia akan pergi ke misi di Tiongkok. Sebelum dia berangkat, dia melakukan audiensi pribadi dengan Paus Pius ke-10 dan meminta restunya. Dia mendorong Palota dan memberinya restu. Pada tanggal 19 Maret tahun 1904, Suster Maria Asunta Palota, bersama sembilan misionaris Fransiskan lainnya, berlayar dari Naples ke Tiongkok, dan tiba pada tanggal 18 Juni tahun 1904 di Tong El Keo, Sansi, Tiongkok. Dia bekerja selama beberapa bulan sebagai juru masak di Panti Asuhan dan belajar bahasa Mandarin. Dengan penuh semangat Suster Maria Asunta Palota mulai mempelajari bahasa Mandarin agar dapat berbicara tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Di biara tempat para biarawati Fransiskan merawat 400 anak yatim piatu. Palota dengan gembira bekerja di dapur. Dia melakukan pekerjaannya di sana dengan ketekunan dan perhatian. Menyelesaikan tugasnya sehari-hari dengan sesempurna mungkin adalah baginya merupakan cara terbaik untuk bekerja sebagai misionaris sejati. Tapi, bersatu secara intim dengan Tuhan, dia menjalani hari demi hari kehidupan komunitas biasa demi kehormatan dan kemuliaan Bapak. Epidemi tifus yang serius merebak di masyarakat dan dia menjadi korbannya. Pada tanggal 19 Maret tahun 1905 dia mengetahui bahwa dia telah terjangkit tifus dan karenanya pada tanggal 25 Maret tahun 1905 karena kesehatannya menurun drastis. Dia meminta viatikum suci yang dikenal minyak pengurapan dan juga pengurapan ekstrim serta sakramen-sakramen. Ketika salah satu biarawati tampaknya akan meninggal karena penyakit itu, Palota malah meminta untuk mati. Pada tanggal 7 April tahun 1905 dia meninggal di hadapan Bapak pengakuan misi dan orang lain di sekitarnya. Kata-kata terakhirnya, dalam bahasa Mandarin, adalah Ekaristi. Ekaristi, dikatakan bahwa tiba-tiba aroma wangi yang menyenangkan, mirip dengan wangi violet dan dupa memenuhi ruangan. Jenazahnya tetap berada di rumah sakit. Tetapi ketika berita tentang bau itu menyebar, umat Kristen setempat menyerbu gedung tersebut. Mereka ingin merasakan keajaiban itu sendiri. Selama tiga hari aroma memenuhi rumah tersebut hingga pemakaman dan penguburannya pada tanggal 9 April tahun 1905. Kepala jemaat bertemu dengan Pius ke-10 dalam audiensi pribadi. Ia memberitahukan tentang wangi yang dipancarkan mendiang Palota. Paus menyatakan minat yang besar pada beatifikasinya segera. Jenazahnya digali pada tanggal 23 April tahun 1913 dan ditemukan jasadnya tidak rusak. Meskipun jubah penguburannya hancur, Maria Asunta sekarang dimakamkan di Taiyanfou. Proses beatifikasi dimulai di dua front. Proses di Cina di mana keuskupan tempat Palota meninggal dan di Frascati dekat Roma. Dekrit atas semua tulisannya. Yang diperlukan untuk penyebab dan untuk menyelidiki kedalaman kehidupan spiritualnya dan kepatuhannya pada doktrin gereja. Disetujui dan ditanda tangani pada tanggal 23 Januari tahun 1918. Kedua proses ini dan pengesahan tulisannya terjadi terlepas dari kenyataan bahwa Kongregasi Ritus tidak memberikan persetujuan resmi mereka sampai tanggal 25 Juli tahun 1923. Dengan demikian memberi Palota gelar hamba Tuhan. Kedua proses tersebut kemudian diratifikasi dan disahkan pada tanggal 13 November tahun 1928 dan memungkinkan Roma untuk menyelidiki sendiri penyebabnya. Pada tanggal 28 Februari tahun 1932 dia diproklamirkan sebagai yang mulia. Setelah Paus Pius XI mengakui fakta bahwa Palota telah menjalani kehidupan Kristen, teladan dengan kebajikan heroik yang dianggap dilakukan pada tingkat yang luar biasa. Dua mujizat yang diperlukan. Agar beatifikasi berlangsung diselidiki dan menerima persetujuan kepausan dari Paus Pius XII pada tanggal 19 Oktober tahun 1954. Paus memimpin beatifikasinya pada tanggal 7 November tahun 1954. Postulator penyebab saat ini adalah biarawan Franciskan Giovan Giuseppe Calivano. Demikian kisah seorang hamba Allah. Maria Asunta Palota yang meninggal pada usia sangat muda yakni 26 tahun. Pejuang yang heroik dengan pengabdian yang luar biasa. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita umat Katolik. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Terima kasih sudah menonton.